ada yang lebih tinggi gak? makanya enggak saya tanya dulu sekarang sama kamu kami enggak tahu kalau itu patoknya berarti hal yang tinggi kamu ya cedar dikit gitu loh dulu diskusinya di jembatan Suramadu itu kan hanya 32 akhirnya kapal itu kan gak bisa lewat nah itu yang tertinggi di Indonesia itu masih ada kapal lebih tinggi? masih ada lagi kapal lebih tinggi 70 60, tapi masa mau lewat sini semua pak lihat depannya sekali pak pake depan hai pake depan maka lihat depan sekali pak maka ini kita berikan sebut tangan selanjutnya kami pundang dan pangkupeng Bokak Poldal, Kejayaan Tuan di kota Batam P acompañ dan Bupati Bintang Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak BGS untuk berkongsi bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak kami selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur memberikan waktu untuk para media. Hari ini kami berkumpul di sini adalah sebenarnya adalah memancangkan titik koordinat. Jadi resminya nanti juga nanti kita Bapak Presiden tentunya kita harapkan yang langsung melakukan. Yang selama ini tidak jelas koordinatnya itu dimana gitu. Jadi dengan menentukan titik koordinat ini nanti sudah jelas jembatan ini dari mana dimulainya, titik akhirnya dimana, sehingga bisa ditentukan panjangnya berapa, tingginya berapa, luasnya berapa, kemudian biayanya berapa. Nah karena jelas biayanya sudah dikunci jelas lokasinya sehingga tahun depan saya sudah rencana insya Allah dimulai pelelangan atau tahapan pelaksanaan. Maka di Pemprov kami sudah menyiapkan untuk dana, untuk penyiapan lahan untuk di tiang panjangnya. Untuk dimana, untuk di tempat-tempat tiang-tiangnya nanti itu, di Bintan atau yang di luar Batam. Kemudian kita juga sudah menyiapkan amdalnya gitu. Kemudian angkanya itu juga sudah berapa nilai pembangunannya juga sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR. Mungkin dekelnya teman-teman Kementerian PUPR, tapi dari situ dengan kami sudah menentukan tinggi jembatan yang bertahun-tahun tidak bisa ditentukan, maka angkanya bisa-bisa nanti keluar. Mungkin beberapa waktu dekat, karena pembiayanya sementara dari PPN atau bisa juga mungkin kerjasama investor yang lain, apakah investor PMA atau nama-nama lain, tapi itu kita serahkan kepada pemerintah pusat. Kami sendiri sudah berkomunikasi intensif dengan Kementerian PUPR, dalam ini adalah secara teknis adalah Direktur Pembangunan Jalan Jembatan, Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR. Kami juga baru waktu yang lalu sudah bertemu langsung dan beliau juga langsung ke lapangan. Dan tinggi jembatan itu dan titik-titik ini sudah diketahui dan sudah kami tanda tangan berita acaranya. Sehingga praktis kalau lancar, tahun depan tahapan pertama tahapannya kita mulai, 2021, mulut-mulut-mulut-mulut-mulut-tiga selesai. Karena nggak terlalu panjang, kan tidak sampai kurang lebih 7 km, pendek gitu. Tapi kami sudah masuk dalam proyek strategi nasional? Nah ini sudah masuk proyek strategi nasional, memang kita dorong menjadi program proyek strategi nasional. Makanya hari ini juga surat saya akan dibuat. Besok kami layangkan surat melaporkan kepada Bapak Presiden tentang perkembangan jembatan ini. Rencana proyek menarik yang sudah lama direncanakan oleh masyarakat Pulau Riau dan tokoh-tokoh kita. Dan bahkan Bapak Presiden waktu yang lalu berkali-kali menyampaikan bahwa ini menjadi proyek strategi nasional. Kita dorong secepatnya. Yang paling penting dimulai segera lah. Soalannya Pak, tadi dijelaskan kalau di Batam masih aman ya, di Bintan? Bintan juga nggak ada masalah, kan lokasinya juga kan sudah kita lihat langsung. Ini kan ada Pak Kanwil, makanya ada Kanwil BPN saya ajak. Kemudian BPN Batam juga kami ajak. BPN Tanjung Bintan juga kita ajak. Semua lengkap kita ajak. Ada TNI Polri juga ajak. Kejaksaan juga kita ajak. Saya kira dari model persiapan, ini model terbaik di Indonesia untuk proyek strategi nasional. Jadi sejak awal seluruh instansi terkait sudah terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaannya. Untuk pemeriksaan langan seperti apa Pak? Pemeriksaan langan nanti kita sesuaikan bagaimana hasilnya dari BPN. BPN kan mungkin ada milik pribadi atau milik perusahaan, kita sesuaikan aja. Dan yang disiapkan oleh Pemprov? Dari Pemprov, anggarannya sudah siap. Berapa Pak? Iya, kurang lebih 30 miliar ya tahun 30 miliar. Untuk di kaki jembatan itu terutama, di kakinya. Di kaki jembatan itu. Ini terasif. Makanya kami pastikan lokasi-lokasi itu aman sampai hari ini tidak ada yang... Kita juga mencegah terjadi spekulan. Makanya ada Satgas tadi. Ada Satgas itu mengawal supaya terjadi tidak ada spekulan. Makanya ada kepolisian, jaksaan dengan TNI Polri hadil. Jadi di lokasi-lokasi nanti kita tetapkan penetapan lokasinya. Di lokasi itu tidak boleh lagi ada transaksi atau perubahan-perubahan balik nama. Sehingga spekulan kita bisa cegah. Dan pasti kami tindak. Ini aparat pasti tindak kalau ada yang mau main di sini. Ini program nasional yang harus kita amankan segera. Panjang dari daerah ke daerah sana berapa Pak? Teknisnya mungkin teman PU yang nanti jelaskan. Untuk master plan-nya sudah bisa dibagi belum Pak? Itu usulan saya saja. Saya sudah keliling-keliling daerah ini. Semua nama-nama yang bagus itu di tempat gedung yang bagus, bandara yang bagus. Namanya tidak jauh-jauh dari Raja Haji Pisabilillah, Raja Ali Haji. Itu benar juga. Tapi jangan lupa tidak ada yang di Pertuan Muda 4, tidak ada yang di Pertuan Muda 5. Kalau tidak ada yang di Pertuan Muda yang pertama. Bagaimana bisa ada 4-5 kalau tidak ada yang pertama? Nah yang pertama di sini namanya Pertuan Muda Riau itu namanya yang memindahkan dulu pusat kerajaan. Riau Lingga Johor Malak Pahang itu adalah namanya adalah Kelana Jayaputra. Yang disebut nama bukusnya adalah Demarewa. Yang tempat itu adanya di Sungai Carang. Terima kasih usulkan. Ya sudah nama gelar bangsawannya saja ini. Namanya Kelana Jayaputra. Usulan. Usulan tau? Usul aja kok di Riziano. Boleh kan usulkan? Iya mengusulkan, namanya mengusul. Yang menetapkan pimpinan ini abuah kita. Nanti kalau tidak istutu juga tidak apa-apa. Yang jelas saya kan mengusulkan. Dan tentu nanti ada pertimbangan dari lembang adat Melayu. Dari yang lainnya. Silahkan didiskusikan. Mikiran saya ini beliau pernah mengendalikan wilayah ini. Nah wajar lah kalau kita jalan sejarah. Untuk masterplannya Pak sudah ada? Masterplannya sudah dikerjakan. Dede ini sudah. Menteri PUPR. Nah selama ini sudah lama itu barang itu. Yang bermasalah selama ini kan nilainya berubah terus. Bagaimana misalnya pengusaha mau investor misalnya mau mulai. Kalau harga dan nilainya itu nggak tetap. Karena setiap kali misalnya naik tingginya 35, naik 34. Itu berubah terus harganya kan. RAB-nya berubah terus. Nah dengan kami yang sudah tentukan 20 di sini kemudian di sana 40. Ya harga menjadi jelas gitu. Sehingga bisa dilanjutkan. Jadi misalnya kalau ini berjalan lancar ya 3 tahun lagi masyarakat Pulauan Rio punya jembatan yang indah. Bayangkan coba ini kalau sampai di sana itu. Kalau hari ini kawan-kawan beli rumah di sini cari view Singapura. 10 tahun lagi nanti orang di Singapura cari view Batam, cari view Bintang. Di mana Tanjung Pinang ini? Karena kiri-kanan jembatan ini ada lampu-lampu yang indah gitu. Jadi terbalik negara lain cari view di sini. Lu tahu lagi lah. Pak mengenai KPPS, PPK dan PPS yang reaktif ada 610 di seluruh Kepri. Itu kemarin Kemendernya juga meminta agar Pemprov Kepri menangani langsung agar tidak menjadi kasutu sendiri. Sudah disampai Pak Sehajar kan? Iya, nanti lihat di sini lagi deh. Silahkan kalau sudah ada yang tim yang menenganin. Ada tim Satgas Covid, ada tim Buas LKB Buas. Ya, tidak ada masalah. Sudah, sudah. Nanti kita bicarakan lagi. Pak lo yang tinggi jembatan itu kan 40 meter yang paling tinggi itu kan di Korea pakai KRI Dewaruchi bisa lewat. Bisa? Ini kita banyak, kata lo. Itu kan salah satu kepala ketempuran kita. Ada yang lebih tinggi enggak? Itu paling tinggi itu. Makanya enggak, saya tanya dulu karena kamu. Kami enggak tahu. Ya sudah, kalau itu patahannya berat itu hal yang tinggi, kamu ya seder sedikit gitu loh. Kayak gini, dulu diskusinya di jembatan Suramadu, itu kan hanya 32. Akhirnya kapal itu kan enggak bisa lewat. Nah, itu yang tertinggi di Indonesia itu. Masih ada kapal lebih tinggi? Masih ada lagi kapal lebih tinggi, 70, 60. Tapi masa mau lewat sini semua? Ya kan bisa lewat tempat lain juga? Yang biasa berlayar lah itu. Ya, dan ini juga padat. Aku takut juga, aku takut kesalahan. Eh, gimana kalian? Eh, sekarang kau di situ. Tentu kok, Pak. Gitu kok, Pak. Nah, nah. Harapkan enggak, Pak. Ini manunya, Pak. Tendoknya, Pak, satu. Nah. Temui murid itu. Ini aku kan enggak bisa dibuat motor. Tidak. Ini pun harus pakai... Ya, sudah, Pak. Di sini, di dalam. Toto, tisipin. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati